Ibu bapak punya anak diinvestasikan ke pesantren Belajar Al-Quran Belajar tafsir Belajar hadith Itu mujahid Setiap langkahnya Sejak ibu siapkan Bapak siapkan Merangkat diantarkan sampai ke pesantren Dia belajar Itu nilainya Masya Allah Dicatatkan pahala-pahala-pahala Mengantarkan dia ke surga Insya Allah Saya ingin bertanya perihal hadith Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga Yang ingin saya tanyakan Ilmu yang dimaksud berlaku Hanya untuk ilmu agama Ataukah ilmu umum Baik Kita cari dulu hadithnya ya Ini ada di Insya Allah Di Ibn Majah Nomor hadith 233 Sering saya sampaikan Merawinya sahabat Abu Darda Ya Rudiallahu ta'ala Hadathana kala Kala Rasulullah SAW Kita bacakan hadithnya Man salakat tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahalallahu Lahu tariqan ilal jannah Wa innal malaika Ta'la tada'ajni hatah Ridhan nitali bin albi Hati-hati Kalimat yang ditanyakan Disini Kita terjemahkan dulu Nabi menyampaikan Man salakat Tariqan yiltami sufihi ilma Siapa yang menyiapkan dirinya Dengan serius Menempuh perjalanan Untuk belajar pengetahuan Maka Allah akan catat setiap langkahnya Untuk memudahkan ia ke surga Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui Sejak ia merangkat Maka malaikat Membentangkan sayapnya Menaungi dirinya Memberikan riba kepadanya Dan memohonkan kepada Allah Ampunan Ya Allah ampuni dia Ampuni dia Ampuni dia Penduduk langit dan bumi Yang baik-baik Sampai-sampai Hiu-hiu yang ada di lautan Kalau kita mengetahuinya Status hadithnya sahih Nah Kalimat disini pengetahuannya Diungkapkan dengan kata ilma Bentuknya nakira Ilman Ada al-ilmu Ada ilmun Al-ilma Ilma Itu beda Kalau bentuknya tidak ada aliflam Dan diakhiri dengan tanwin ujungnya An, in atau un Saya berikan kaedah dasarnya dulu Dalam gramatikal bahasa arat Di ilmun nahu Disebut dengan nakira namanya Nakira Nakira sesuatu yang umum Awas hati-hati Lawannya Kalau ada aliflam Disebut dengan ma'rifah Ma'rifah Khusus Ma'rifah Jadi kalau ada aliflam Sifatnya terikat Khusus Ilmu ini saja Tapi kalau tidak ada aliflam Sifatnya umum Terbuka General Seperti artikel The dalam bahasa Inggris Car Banyak Di luar banyak mobil The car Yang ini Bukan yang lain Nah hanya apakah umum Yang dimaksud disini Pengertian umumnya Semua ilmu Atau semua ilmu Yang luas umum Terkait dengan agama saja Awas hati-hati Kalau kita pahami ilmu umum Umum Siapa yang menempu jalan Untuk belajar pengetahuan Umum Maka semua pengetahuan Mau agama Mau umum Mau tafsir Mau fisika Matematika Kimia Biologi Nahu Saraf Arud Dan seterusnya Atau yang kedua Umum disini Dalam pengertian Umum terkait dengan Ilmu-ilmu agama Luas Bukan tafsir saja Bukan Al-Quran saja Bukan fiqh saja Semua ilmu umum Yang penting Ilmu umum itu Terkait dengan agama Maka pemahaman Para ahli hadis Terkait dengan hadis ini Dan redaksi ilmu ini Yang dimaksudkan adalah Ilmu-ilmu secara luas Secara umum Yang dengan belajar ilmu itu Bisa menguatkan Kemudian kepentingan agama Intinya Semua ilmu Yang terkait dengan agama Nah semua ilmu Yang terkait dengan agama ini Dibagi dua lagi Bagi dua Satu Cabang-cabang ilmu Yang menguatkan Akhidah dan syariah Agama disebut dengan Ad-Din Maka semua ilmu Yang menguatkan Ad-Din Spesifik Itu disebut dengan Yang dimaksud hadis ini Misal Al-Quran Anda belajar ilmu Yang disebut Ulumul Quran Bacaannya Ilmu Tajwid Nanti Penjelasannya Ilmu Tafsir Turunan kebawahnya Nanti ada Ilmu Logah Ilmu Logah Dibagi empat lagi Nanti ada Ilmu Nahu Setelah Nahu Ada Saraf Setelah Saraf Kemudian ada Balagah Balagah dibagi tiga lagi Ada ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badi' Kemudian ilmu Arud Ilmu Arud Dibagi enam belas lagi Disebut dengan Bahar Misalnya ada Bahar Tawil Ada Bahar Rajas Ada Bahar Madid Dan seterusnya Maka ilmu-ilmu ini Termasuk fiqih Fiqih dibagi lagi Misalnya ada Qaw'id fiqih Ada usul fiqih Ada fiqih Muqarin Dan turunan-turunan lainnya Sekarang ada fiqih Aulawiyah Maka semua ilmu-ilmu ini Itu yang dimaksud dengan Ilman disini Ilman Termasuk hadith Nanti ada dibagi lagi Mustalah hadith Ada mustalah hadith Jadi raya nanti Ada prakteknya riwayah Macam-macam Dari mana taunya ini Karena orang yang mencari Hadith ini Ketika hadith ini Tinggal ditemukan oleh Seorang sahabat Jalan kaki dia Konan beliau ini Dari Madinah Al-Madinah Al-Munawwara Hadith ini ditemukan di Syam Jalan kaki dari Madinah Ke Syam Kalau pakai kendaraan Kurang lebih itu Semalam Sehari semalam Ya Ini jalan kaki Begitu sampai di tujuan Ditanya Anda ada perlu apa Kata beliau Saya mendengar Saya mendengar satu hadith Dari Nabi Yang tidak ditemukan Di sahabat lain Sekarang yang tersisa Kecuali di anda Dipastikan lagi Ainda ke Haja Akhra Apa tidak ada Keperluan yang lain Tidak Saya pengen hadith saja Itu satu Hadith saja Nah kalimat ini Yang dipahami Hadith saja Ini menunjukkan Ilmu agama Ilmu-ilmu yang terkait Dengan pendukung agama Begitu disampaikan Kalimatnya Hanya hadith itu saja Dibacakan lah Kemudian hadith tadi Jadi Masya Allah Ibu bapak punya anak Diinvestasikan ke pesantren Belajar Al-Quran Belajar tafsir Belajar hadith Itu mujahid Fisamilillah Setiap langkahnya Sejak ibu siapkan Bapak siapkan Berangkat Diantarkan sampai ke pesantren Dia belajar Itu nilainya Masya Allah Dicatatkan pahala 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 Mengantarkan dia ke surga Insya Allah Sepanjang tidak bermaksiat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia belajarnya benar Setiap belajar Pahalanya untuk bapak ibunya Juga dapat Dapat Hadithnya banyak itu Di hadith muslim Bahkan ada dua lafad Hadith muslim Hadith 1402 Ya 1389 Yang pertama Siapa yang memfasilitasi Pada kebaikan Redaksin pertama Itu disyariatkan Dalam sunnah islam Sudah ada sunnahnya Cuma belum ada yang menghidupkan Dia pionir disitu Maka pahalanya mengalir Untuknya Misal Belum ada yang membiasakan Misalnya Teman-teman sekalian Untuk sadaqah Tiba-tiba datang seseorang Ayo sadaqah 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 Begitu orang ini sadaqah Diikuti oleh seratus orang Semua yang seratus itu Begitu mendapat pahala Ditransfer juga pahalanya Pada orang yang tadi Pertama kali Tanpa dikurangi sedikit pun Anda di rumah Anda Belum ada yang jamaah Ke masjid Anda hidupkan jamaah Ayo jamaah Jamaah Atau Anda buka ta'lim Sampaikan ide kepada pengurus Ayo buka ta'lim pak Undang ustaz-ustaz yang baik Yang bisa memahamkan Bukan hanya sekedar tertawa Datang ustaz yang menerangkan Datang jamaah Itu pahalanya mengalir Untuk Anda Sampai semua ta'lim itu selesai Sepanjang ada ta'lim Anda dapat pahalanya Maka kebayang bagaimana orang tua Awal-awal memang sedih Biasa Tantangannya banyak Tapi nanti lihat Begitu wafat Anda dapatkan apa yang telah Anda tanam Insya Allah Nah yang kedua Ada juga yang berpendapat Yang dimaksudkan juga Bisa mencakup Ilmu-ilmu umum Kalau ilmu itu diniatkan Kemudian untuk menguatkan Pilar-pilar agama Untuk menguatkan Pilar-pilar agama Contoh Anda belajar matematika Bukan sekedar untuk ngajar Tapi dengan itu Hitungan-hitungannya Membantu masalah-masalah dalam agama Misal memecahkan masalah warisan Ya menghitung misalnya Kalender-kalender Waktu-waktu menetapkan untuk sholat Kemarin saya ke Jepang Dari Jepang Begitu sampai kemudian ke Tokyo Teman langsung menyampaikan aplikasi Dia ahli IT Ada dua jenis aplikasi Yang pertama Tadinya cuma bikin Aplikasi-aplikasi umum Sekarang ini Dia bikin aplikasi Memudahkan contoh sholat Pada orang-orang Ilmunya IT Gak ada di fikih belajar IT Ya Babul IT Bab tentang IT Gak ada Babu toharah ada Bab sholat ada Tapi bagaimana Mencontohkan orang sholat Supaya mudah Orang IT Perhatikan itu Ya Antum Terapkan di TV Bikin TV Disitu tampilkan Ta'lim-ta'lim Islam yang bagus Uh Pahala Bisa serupa nilainya Dengan yang belajar agama Dan juga dengan yang isinya Bisa serupa Ada yang kedua Bikin aplikasi Al-Quran Untuk memudahkan hafalan Ustaz Saya pengen bikin Seperti ini Konsep hafalannya Menggunakan At-Taisir Mohon ridhoanya Ustaz Saya sudah buat ini Alhamdulillah Bermanfaat Saya bilang silahkan Masya Allah Itu yang dimaksudkan Antum misalnya belajar Ini arsitek Bikin desain masjid yang bagus Jalan-jalan yang kokoh Tempat wudhu yang bagus Pipa wudhu dipakai Pipanya tuh Antum yang bikin Dipakai wudhu Semua orang wudhu Antum dapat pahalanya Makanya saya sering katakan Semua ilmu itu Terkait berkelindan Kalau Anda gak niatkan ibadah Rugi Rugi Anda Coba berapa tahun Anda kerja Sampai dengan pensiun Berapa pahala yang dapatkan Kalau cuma dunia Gak usah bangga dulu Yang belum beriman pun Dapat dunia Lantas apa beda Anda Di hadapan Allah Yang gak beriman pun Dapat dunia juga Terus bedanya Anda Di hadapan Allah Apa yang mau dibanggakan Meninggal juga Meninggal juga Begitu wafat selesai semuanya Apa yang mau dibanggakan Ya Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang dimaksud disini Bisa terkait dengan Ilmu-ilmu agama saja Bisa terkait dengan Ilmu umum Yang diniatkan kemudian Juga untuk menguatkan Pilar-pilar agama Karena nanti ada Bahasa-bahasa agama Yang sekarang Tidak bisa didefinisikan Kecuali dengan Hitungan-hitungan Ataupun keterangan-keterangan Kekinian Al-Quran menerangkan Tentang proses janin Lalu Anda belajar Belajar-belajar-belajar Diterapkan kemudian Dan disitu terinspirasi Bagus Ya Belajar matematika Fisika Sampai memetakkan Kemudian jarak Kan jarak kan disebutkan Tiga farsah Berapa konversinya Hitungannya sekarang 85 kilo Ukurannya seperti apa Orang kalau mau mikot Kemudian Gelombang haji yang kedua Berangkatnya langsung ke Mekah Itu mikotnya dimana Ustadz di atas pesawat Pesawat melewati Yang berapa Kecepatan pesawat 800 km per jam Begitu Abis Lewat tempatnya Bagaimana hukumnya Dua kulah itu Berapa volumenya Disebutkan Dua kulah air Tidak mengandung najis Kotoran tumpah ke situ Dua kulah itu Berapa volumenya Berapa liter Nah itulah kemudian Yang saya maksudkan Dengan ilmu-ilmu tadi Maka mohon Semua yang belajar Baik di sekolah umum Apalagi di sekolah agama Niatkan semua itu Untuk meraih Rida Allah SWT Dan bukan sekedar Mencari dunia Tapi menguatkan Pilar-pilar agama Bahamnya Terima kasih telah menonton